Sepi dan terkembok, beginilah suasana rumah yang ditempatkan pasangan suami istri Janter dan Evelin di kawasan Bintaranam, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi itu menyusul terbunuhnya Matthew Jason Jemanjuntak, putra mereka yang baru 4 tahun usia. Terbunuhnya Jason menjadi buah bibir warga sekitar yang amat terenyuh siapa pelaku yang tega membunuh anak yang tak berdosa. Sejumlah tetangga amat mengutuk pola pelaku, meski diakui warga sekitar belum mengenal orang tua korban yang baru 2 bulan menempat di rumah yang menjadi lokasi kejadian. Sebenarnya bukan nemu, ditanya aja orangnya. Identifikasi penyelidikan polisi yang korban mengalami luka sayatan di tangan sebelah kiri dan bagian wajah tertutup dengan bantal. Dari hasil pemeriksaan 3 saksi mengerucut terhadap 1 pelaku yang kuat tugaan adalah pengasuhnya sendiri. Sang pelaku adalah pembantu rumah tangga yang 10 hari berselang bekerja di rumah korban. Polisi pun langsung memburu sang pelaku yang kemungkinan melarikan diri usai menghabisi sang balita yang masih suci. Polisi pun terus mendalami hafal latar belakang, kasus pembunuhan terjadi. Sebelumnya Isak Tanis Sang Bunda pun pecah sesaat melihat jasad Meciu, anak tercinta terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Diketahui balita 4 tahun usia itu ditemukan tewas dengan buka sayatan di lengan bagian sebelah kanan. Di rumahnya di kampung Bintaran 6, RT3 RW 6, Pelurahan Bintara Kejamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada selasa pagi. Sementara itu, sang pembantu pun menghilang. Terima kasih telah menonton!